Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali resmi meluncurkan maskot logo serta tagline untuk perlelatan Pekan Olahraga Nasional 21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara Menpora Zainuddin mengatakan penjelenggaran Pekan Olahraga Nasional dengan dua provinsi merupakan yang pertama kali digelar Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan perwakilan Kodi Pusat melakukan peluncuran maskot logo dan tagline Pekan Olahraga Nasional ataupun 2024 Aceh, Sumatera Utara khusus wilayah Aceh Aceh memilih gajah Sumatera atau peberan sebagai maskot kemudian rencong yang merupakan senjata tradisional Aceh sebagai logo ada pun bersatu kita juara menjadi tagline-nya Sementara acara peluncuran maskot logo dan tagline khusus wilayah Sumatera Utara bernama HATRA yang menandakan Haribo Sumatera sebagai satwa asli kedua provinsi sedangkan untuk logo yang mengidentifikasikan kain ulos Batak kain ulos Melayu, senjata rencong dan tiga cincin lembaga olahraga serta obor kesuksesan porn Menteri Zainuddin menjelaskan peluncuran tersebut sebagai penanda bahwa Aceh, Sumatera Utara merupakan tuan rumah penyelenggaran perlombaan olahraga terbesar se-Indonesia sehingga masyarakat Aceh bisa selalu ingat, menyambut dengan sukacita dan secara bersama-sama untuk menyukseskan penyelenggaraan PON 2024 PON 21 direncanakan dibuka pada 8 September 2024 di Aceh sedangkan penutupan akan berlangsung di Sumatera Utara pada 20 September 2024 Setelah peluncuran ini di instansi pemerintah dan ruang publik agak nantinya akan terdapat penanda hitung mundur pelaksanaan PON 2024 sehingga menjadi pengingat setiap saat bagi masyarakat Berbanggalah masyarakat Aceh karena Aceh terpilih menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional maka kita harapkan mereka datang ke Aceh bukan hanya karena PON tetapi mereka merasa betah, mereka merasa nyaman dan akan berkunjung, berkunjung, dan berkunjung lagi ke Aceh itu harapan kita Kita ke informasi lainnya Pobirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi busim kemarau di 2023 akan lebih kering jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat yang berada di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara untuk bersiap dengan kemungkinan perubahan cuaca tersebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan kemungkinan musim kemarau pada awal hingga pertengahan 2023 Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan datangnya musim kemarau di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh El Nino yang akan dirasakan di beberapa wilayah Aliran masa udara dari wilayah Indonesia akan berbalik mengalir ke samudera Pasifik yang menyebabkan Indonesia menjadi kering Musim kemarau diprediksi dimulai pada bulan Februari dengan puncaknya akan terjadi pada Juni sampai Juli mendatang di beberapa wilayah seperti Riau, sebagian Sumatera Utara, dan Jambi Sedangkan di wilayah yang diperkirakan dilanda curah hujan di bawah normal sepanjang Februari hingga Maret meliputi Sumatera bagian tengah sebagian Kelimantan bagian tengah sebagian Sulawesi bagian tengah dan sebagian Kecil Papua Sementara itu sebagian besar Sumatera dan Jawa juga mengalami curah hujan dengan intensitas di bawah normal pada Mei hingga Juni 2023 Kepala BMKG Dwi Korito menyampaikan terjadinya penurunan curah hujan selama tahun 2023 akan menimbulkan beberapa fenomena ekstrim diantaranya hujan dengan intensitas lebat angin kencang hingga angin putih meliung selama masa transisi musim hujan ke musim kemarau masyarakat yang berada di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diimbau untuk bersiap dengan kemungkinan perubahan cuaca tersebut curah hujan atau musim kemarau tahun ini relatif lebih kering daripada musim kemarau 3 tahun berturut-turut 3 tahun terakhir berturut-turut kenapa? karena saat itu ada lanina dimana ada kelebihan curah hujan jadi El Nino-nya mohon maaf curah hujannya menjadi lebih berkurang di tahun ini nah selain itu jadi tidak hanya sekedar curah hujannya menjadi berkurang meskipun berkurangnya itu sebetulnya normal gak kering sebetulnya normal tapi karena sebelumnya basah yang normal itu terasa menjadi lebih kering terlihat menjadi lebih kering meskipun ada peluang terjadi El Nino peluangnya 50% El Nino itu adalah fenomena anomali iklim dimana terjadi aliran masa udara basah dari wilayah Kepulauan Indonesia ke arah Samudera Pasifik jadi uap air kelembapan udara di wilayah Indonesia itu menjadi lebih turun lebih kering karena seakan-akan tersedot ya mengalir ke arah Pasifik Wakil Presiden Baruf Amin memastikan 4 daerah otonom baru di Papua siap menyelenggarakan pemilihan umum 2024 pemerintah sudah membuat regulasi yang mendukung roda pemerintahan di 4 DOB tersebut Menjelang pemilihan umum 2024 Wakil Presiden Kihaji Baruf Amin memastikan penyelenggaran pemilu di 4 daerah otonomi baru Papua sudah disiapkan Ada pun 4 daerah otonomi baru yakni Papua Selatan Papua Tengah Papua Pegudungan dan Papua Barat dipastikan bisa mengikuti Pilpres dan Pebelu Legislatif tahun 2024 mendatang Di Papua sudah sudah dibuat semua aturannya sebagai daerah otonomi baru itu kan Papua sekarang menjadi 6 6 provinsi 4 di Papua yang 2 di Papua Barat jadi 6 itu karena itu sudah segera akhirnya juga supaya ikut nanti di dalam pemilu memperlihatkan untuk DPD-nya untuk legislatifnya termasuk nanti untuk mengikuti Pilpres-nya dan semua sudah sudah disiapkan Selain menyiapkan tentang pemilu pemerintah juga telah menyiapkan kekosertaan 4 daerah otonomi baru Papua tersebut dalam pekan olahraga nasional di Aceh dan Sumatera Utara Hal ini telah dibahas dalam rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebagai partisipasi 4 daerah otonomi baru ini sebagai daerah otonomi untuk pon misalnya pon yang di Aceh dan Sumatera Utara maka daerah otonomi baru ini juga diikut sertakan sebagai daerah provinsi baru walaupun misalnya belum ada atletnya atau hanya benderanya atau hanya beberapa cabang olahraga karena dia sudah menjadi daerah otonomi Pemirsa untuk mewujudkan birokrasi di Indonesia menjadi lebih lincah dan cepat Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pembangkas lebih dari 3.000 jabatan ASN menjadi 3 kelompok Pembangkatan itu dilakukan lewat penerbitan Perman PAN-RB No. 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional Pemerintah melalui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara memangkas ribuan jabatan fungsional di 40 instansi pemerintah Pemangkasan dilakukan dalam 3 kelompok atau klasifikasi jabatan yakni keahlian keterampilan dan teknisi Pemangkasan jabatan fungsional tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 1 Tahun 2023 Dengan pemangkasan jabatan fungsional Men PAN-RB berharap birokrasi di Indonesia menjadi lebih lincah Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023 sendiri merupakan penyempurnaan dari Permen PAN-RB No. 13 Tahun 2019 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional PNS Dari total 4,3 juta ASN sebagian besar menduduki jabatan fungsional dengan persentase 58% dan sisanya adalah jabatan melaksana Men PAN-RB menuturkan PNS dengan jabatan fungsional akan lebih fokus pada pemenuhan angka kredit Artinya pejabat fungsional akan lebih fokus pada pencapaian kinerja organisasi bukan lagi pada capaian angka kredit Men PAN-RB menilai dengan aturan baru ini penilaian kinerja didasarkan pada penetapan predikat kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit yang berdampak pada pengusulan kenaikan pangkat Harapan saya PAN-RB ini mungkin tidak sempurna tapi setidaknya mengakomodasi dari banyak usulan dari total 3.114 jabatan pelaksana kita hanya kita rombak total hanya menjadi 3 kelompok jabatan jadi tidak akan rumit lagi dan ini nanti akan kita jelaskan di belakang ibu saya sehormati Pak Abad tadi berpantun maka saya juga akan berpantun pagi bertamasya membawa bekal menikmati suasana yang indah luar biasa mari kita kawal jabatan fungsional menuju birokrasi berdampak bangga melayangkan Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkomitmen mengoptimalkan peran ruang laut sesuai prinsip pengelolaan karbon biru Menteri KKP Sakti Wayu Trengkodo menyebut penguatan blu karbon tersebut diterapkan dengan 5 kebijakan guna mendukung penguatan blu karbon Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mencanangkan 5 kebijakan baru hal tersebut disampaikan Menteri KKP Sakti Wayu Trengkodo pada Konfensi Pers Blu Karbon 2023 ekosistem karbon biru menjadi sangat penting untuk Indonesia diantaranya untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai negara yang bersama-sama dalam Konfensi Perubahan Iklim dan juga untuk memenuhi upaya menurunkan emisi gas rumah kaca Ada pun 5 kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni perluasan konservasi yang sangat tertutup seluas 30% dari luar perairan Indonesia yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045 Kedua penangkapan ikan tidak lagi bebas seperti saat ini namun akan ada ketentuan jumlah yang diperbolehkan dalam proses penangkapan ikan Ketiga budidaya perikanan yang lebih berjangka panjang Kampang pengelolaan wilayah pesisir dan yang terakhir adalah pengambilan sampah di laut yang dalam hal ini KKP akan lebih mengoptimalkan masyarakat wilayah pesisir untuk melakukan pengumpulan sampah plastik di laut Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wai Tronggono menyebutkan KKP saat ini sangat konsen terhadap ekologi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap ekosistem laut apabila laut rusak maka tentunya karbon biru tidak bisa didapatkan ekosistem laut dan pesisir dinilai cukup potensial untuk menyerap dan menyimpan karbon untuk membantu mengatasi emisi gas rumah kaca di Kementerian Kelautan Perikanan sangat konsen sekali soal ekologi karena apa namanya kalau lautnya rusak maka ekonomi biru tadi atau ekologinya juga akan rusak dan karbon biru tidak akan bisa didapatkan ada lima program seperti tadi yang sudah saya uraikan besarannya yang paling utama adalah perluasan wilayah konservasi jadi tadi sempat dijelaskan sama Ibu Menteri LHK sejarah saya agak kagum dan kaget malah saya bisikin beliau untuk kemudian buat bukunya itu karena itu sangat luar biasa teorinya panjang sekali jadi bahwa laut yang begitu sudah rusak dilintasi oleh kapal diambil ikannya secara masif dan seterusnya tanpa ada satu ruang yang diistirahatkan setelahnya maka dampaknya akan sangat lu buat kehidupan Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton!